Yomirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta Basarnas untuk menyelidiki penyebab kecelakaan Busri Wijaya. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan Busnas tersebut menyalahi izin rute yang dimiliki. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Haryo Satmiko, Rabusya mendatangi lokasi kecelakaan Busri Wijaya di Pagar Alam Sumatera Selatan. Geratangan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, dan Basarnas untuk mengangkat bak personeling Busnas tersebut. Suku cadang ini diakini dapat mengungkap penyebab kecelakaan Busri Wijaya selain faktor kesalahan manusia. Pesawat itu black box, tapi di sini bagi kecelakaan ini yang paling spesifik adalah kami harus menemukan posisi personeling daripada di sini. Untuk apa dapat posisi dari itu? Untuk bahan analisa kami. Jadi kecelakaan ini kan faktor yang berkontribusi ada dua. Pertama adalah kemungkinan ada kelelahan daripada apa namanya? Kedua, kuancar dengan para penumpang mumpung dengan saksi, mereka menyatakan apa namanya? Remlong. Sementara itu, Dirijan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budu Setia di mengatakan rute yang dilalui oleh Busri Wijaya saat kecelakaan tidak sesuai dengan izin rute yang dimiliki. Diduga, sopir bus belum sepenuhnya menguasai trayek hingga terjadi kecelakaan. Sejauh ini polisi menduga penyebab kecelakaan adalah bus yang tidak layak jalan. Polisi menyebut rem cek bus tidak sesuai dengan aturan sehingga tak seharusnya beroperasi. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan dan Tasik Malaya, Jawa Barat, Amri Wijaya, Asep Joharyono, Anyus melaporkan.